Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini saya akan memberikan trik kepada kalian Triknya seperti yang ada di thumbnail, bukan clickpad ya Triknya yaitu membuat air tipis Di sini saya akan membuat trik seperti itu Yang mungkin akan berguna buat kalian Jadi, seperti apa sih triknya? Nah, oke sebelum ke videonya Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini Supaya aktif terus upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman Pertama kita ambil dulu cairannya ya Air Kita simpan Untuk cairan ini kan satu blok penuh ya Tuh ke atas satu blok penuh Nah, di sini saya akan buat dia menjadi tipis Di sini saya akan membuat cairannya menjadi tipis Dengan seperti ini Kalian bisa ambil balok duplikat area Meja kerja blueprint Gulungan kosong atau kertas Dan balok kalestium Nah, jadi untuk membuat cairan tipisnya kita bisa ambil ujungnya ya Nah, kita bisa duplikat ujungnya seperti ini Lalu pakai meja kerja blueprint Terus kertasnya kita simpan di meja kerja blueprint Dan kita namai air Buat Sedang proses membuat Lalu kita ambil Nah, blueprintnya sudah jadi nih Blueprintnya sudah jadi Lalu kita coba simpan di pagar atau di tanah Sudah seperti ini Ini kita buat duplikatnya ya Nah, seperti itu Dan cairan tipisnya sudah jadi Nah, seperti ini ya Bagus nih Ini bisa buat inspirasi kalian Untuk dekorasi map kalian Bisa untuk genangan air Seperti jalanan becek Bisa ya Nah, misalnya seperti ini Jalanan becek Tetapi, kalau kita satukan Misalnya disatukan seperti ini Itu gak bisa ya Nanti airnya malah jadi hilang Tuh Nanti airnya malah jadi hilang Jadi usahakan jangan sampai menyatu Nanti dia akan hilang Eh, kok malah jadi kuat ya Nah, jika kita refleksikan airnya Jika kita ke mode refleksi Nah, itu genangan airnya akan lebih bagus ya Tuh Pembuatan genangan airnya akan lebih bagus Dan untuk bloknya akan lebih transparan lagi tuh Ini lebih bagus loh Oke teman-teman Itu untuk air Jadi kita coba ke cairan lain Nah, misalnya kita ke lava Lava Madu Cairan pasir Dan racun Untuk teriknya sama aja Kalian bisa ambil ujungnya Duplikat ujungnya ya Seperti tadi teriknya Yang di air seperti ini Nah, kalian bisa Ambil ujungnya Nah, disini saya sudah jadi Ini untuk blok pasir Kita coba ya Nah, untuk pasir jadi seperti ini nih Tuh Dan ini untuk lava Untuk lava juga bisa ya tuh Untuk madu Untuk madu juga bisa Dan untuk racun Untuk racun juga bisa Nah, ini adalah lima cairan yang bisa kita Ubah menjadi tipis Seperti ini Nah, jika airnya tipis seperti ini Apakah mereka akan bisa tumbuh di air? Contohnya tebu ini nih Kalau tebu sekarang Gak di pinggir air juga bisa ya Kalau dulu kan harus di pinggir air Sekarang tidak di dekat air juga Masih bisa tumbuh ya Jadi, kita skip Kita ke teratai Teratai Kalau di tanah kan gak bisa Kalau di air Di air bisa ya Tetapi kalau di air tipis Teratai jadi gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa ya Kalau teratai besar Sama, gak bisa Kalau teratai bunga Untuk teratai bunga juga gak bisa ya Jadi, untuk air yang tipis ini Tumbuh-tumbuhan gak akan hidup ya Oke, teman-teman Mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini Bagaimana menurut kalian Ini bagus ya untuk dekorasi Seperti contohnya Itu tuh untuk genangan air Nah, itu bagus ya untuk Di jalanan-jalanan desa kalian Dan mungkin kalian bisa Berkreasi lagi Memakai trik ini Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Terima kasih